Intro Pembangunan masjid negara mulai dilakukan di IKN Ketiga paslon Capres-Cawapres berbagi visi dalam pemberantasan korupsi Pemkap bantu budidayakan lobster laut gunakan metode demplot Selamat siang senang rasanya saya Priska Triverna dapat kembali menemui Anda dalam Kilas Susantara Siang edisi Kamis 18 Januari Tiga kabar terkini telah kami siapkan untuk menemani Anda siang ini Pemirsa Presiden Jokowi Dodo melakukan peletakan batu pertama pembangunan masjid negara di Ibu Kota Nusantara Yang rencananya memiliki kapasitas 61 ribu orang Ibu Kota Nusantara atau IKN dipastikan memiliki masjid negara yang menjadi pusat ibadah dan akan menjadi salah satu ikon di Ibu Kota Baru Presiden Jokowi Dodo pada Rabu 17 Januari memimpin langsung peletakan batu pertama atau groundbreaking pembangunan masjid dengan kapasitas 61 ribu orang tersebut Jokowi mengatakan area yang berada di sebelah utara kawasan inti pusat pemerintahan itu juga menjadi kompleks bagi beberapa rumah ibadah lainnya Pembangunan konstruksi masjid negara tersebut memerlukan biaya 940 miliar rupiah Yang ditargetkan dapat digunakan untuk ibadah sholat jumat pada tahun 2024 Saya membayangkan masjid ini adalah masjid yang akan sangat indah dari luar dan juga akan sangat indah interiornya dari dalam Tapi bukan hanya itu saja di kawasan ini bukan hanya masjid yang dibangun tetapi juga gereja, kapital, pihara, pura Lebih lanjut Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa konsep kompleks rumah ibadah yang terpusat di IKN sengaja dihadirkan Sebagai simbol keberagaman Indonesia dengan toleransi antarumat beragama Dari kawasan Ibu Kota Nusantara Penajam Pasir Utara Kalimantan Timur, Hanifan Ma'ruf Kantor Berita Antara mewartakan Tiga pasangan capres-cawapres memiliki pandangan yang sama dalam pemberantasan korupsi Salah satunya membangun integritas untuk menghilangkan tindakan korupsi Para pasangan calon presiden, calon wakil presiden nomor urut 1, 2, dan 3 Saat konferensi pers usai acara KPK Paku Integritas di Gedung KPK Jakarta, Rabu 17 Januari Kompak sampaikan pentingnya menegakkan dan membangun integritas dalam pemberantasan korupsi Menurut para capres, ketika sikap integritas dimiliki dan dilakukan oleh seorang pemimpin Maka hal tersebut akan menjadi contoh yang diikuti oleh bawahannya Pemberantasan korupsi dimulai dari presiden Dimulai dari sikap, dimulai dari keteladanan, dari pimpinan tertinggi Ketika pimpinan tertinggi menegakkan prinsip integritas, maka dia akan mendular ke bawah Ketika pemimpin tertinggi memberikan toleransi dan permisi, maka sikap itu akan mendular juga ke bawah Memberi contoh dari atas Pemimpin harus memimpin dengan contoh Dan kita harus memberi contoh dan memberi kehendak politik Tekad politik untuk memberantas korupsi Semuanya ini sebenarnya kuncinya tidak sulit Kalau pemimpin tertinggi bisa memberikan contoh Dan dialah yang memimpin langsung pemberantasan korupsi Itu akan jauh lebih efektif Karena sebenarnya contoh atau panutan Itu dalam budaya paternalistik kita Dijadikan acuan oleh mereka yang ada di bawah Acara paku integritas yang digelar KPK Menjadi kesempatan bagi para paslon Untuk menyampaikan komitmen dan upayanya Dalam penguatan pemberantasan korupsi Para capres berkomitmen untuk memberantas korupsi Dan menyadari bahwa korupsi merupakan hal yang melemahkan Membahayakan Serta menghambat masa depan bangsa Indonesia menjadi negara maju Dari Jakarta, Setiankah Arfiana, Ibnu Zaki Kantor Berita Antara, Muartakam Berali ke wilayah Yogyakarta Pemkap Bantul membudidayakan lobster laut Dengan menggunakan metode demplot Mendukung upaya pengelolaan sumber daya kelautan wilayah setempat Kabupaten Bantul, daerah istimewa Yogyakarta Yang memiliki panjang pantai 13,5 km Mencoba untuk mengeksplorasi potensi lautnya Setelah berhasil dengan budidaya udang Faname dan Bandung Kini Pemkap Bantul mencoba membudidayakan lobster laut Dengan metode demplot pembesaran Bupati Bantul Abdul Halim Muslih saat meninjau budidaya lobster laut Dengan sistem demplot pembesaran pada Rabu 17 Januari Di Kelurahan Serigading mengatakan Budidaya lobster laut dengan metode demplot menjadi tradisi baru Dalam pengelolaan sumber daya kelautan di Kabupaten Bantul Lobster yang dibudidayakan merupakan lobster yang diambil langsung Dari laut selatan wilayah Bantul Berjenis lobster pasir atau bahasa latinnya Panulirus homarus Budidaya lobster laut dengan demplot ini merupakan yang pertama kali bagi Kabupaten Bantul Nanti akan kita tingkatkan skalanya dan Apa namanya akan kita bentuk kelompok-kelompok pembudidaya lobster Ini memang hal baru tetapi kita harus mencoba Karena kita punya kekayaan laut yang Masih belum kita manfaatkan secara maksimal Sementara itu Sancoko, pembudidaya lobster laut yang dibimbing Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bantul Menuturkan dengan sistem demplot pembesaran Tingkat kematian lobster laut kecil Sebesar 0,5 di umur 60 hari Dari 100 benih yang telah ditebar Penanganannya benar-benar harus serius Untuk pakan kita menggunakan rucah Jadi ikan-ikan murah-murah yang berhasil tangkapan Teman-teman nelayan yang murah dijual atau tidak laku itu Bisa kita menggunakan untuk pakan Satu demplot pembesaran memiliki ukuran 1,5 x 2 meter Berkapasitas 25 lobster laut dengan pakan ikan rucah Direncanakan pembesaran lobster laut dengan metode demplot ini Memakan waktu 3 bulan sebelum bisa dipanen Dari Bantul, daerah istimewa Yogyakarta Imam Prasetyo, kantor berita antara, mewartakan Kabar dari Bantul tadi mengakhiri pertemuan kita siang hari ini Kami akan kembali menemui Anda malam nanti Dengan 3 informasi menarik dalam kilas Susantara Pukul 20 waktu Indonesia Barat Terima kasih dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!